Halo semuanya balik lagi sama gue Kriptondo jadi di video kali ini Kriptondo akan berhubung berhasil market ya dimana ini Bitcoin lagi koreksi tapi bisa dibilang gak terlalu koreksi juga ya sekarang malah dia balik lagi ke harga 27, nah naik lagi kan sekarang di 27 oh sempet di 27,7 ya dia paling tingginya itu di 27,7k disini Kriptondo udah kasih tau juga di Twitter ataupun Instagram tentang ibaratnya jangan lupa untuk dibeli ya nih kalian bisa baca aja, disini udah Kriptondo kasih tau, nah disini waktu pagi juga Kriptondo udah kasih tau juga volume dimana belum ada pergerakan ternyata udah ada pergerakan ya ternyata volume itu dimana disini Kriptondo ngasih tau volume nya kemungkinan bisa di tahun di tahun 21 di tahun 21 dimana itu meeting suku bunga ya The Vet tapi disini contoh ada 3 ada 3 kabar burung dimana 3 kabar burung itu antara The Vet ingin menaikkan suku bunganya sampai 50 bps atau cuma naikkan suku bunganya 25 bps dan ada juga katanya kabar burungnya The Vet akan nge-pause ataupun sementara untuk tidak menaikkan suku bunganya itu nah disini gak tau pasti ya bakal gimana nantinya nah tanggal sorry nah ini tanggal 21 ya selasa kalian bisa cek aja itu MCB berita yang tepat suku bunga bentar ya tapi dicari dulu ada ya suku bunganya good oil ada di sorry guys tanggal 23 bukan tanggal 21 ya sorry tanggal 23 itu ada Fed Interest Rate Decision nah ini prediksinya itu suku buka kan naik 5% ada forecastnya nah forecastnya Fed Interest Rate ya itu tanggal 23 di hari Kamis nah ini 5% prediksinya dan tanggal 21 itu sorry nggak ada US ya sorry guys nah tapi ini Bitcoin udah di 27,710 ya naik lagi nah kalaupun dia koreksi itu wajar guys tapi yang penting jangan turun dari 26,6k nah kalau misalnya dia turun ke 26,6.000 kemungkinan Bitcoin akan terkoreksi sampai ke harga 25.000 ataupun bisa jika lebih buruknya ya 24.000 tapi itu wajar guys itu wajar kalau misalnya koreksi yang penting dia nanti nanti ujungnya bisa naik apa ya bisa untuk ke 28.000 atau 28,8k untuk untuk duduk atasnya nah sini juga Bitcoin Dom masih dominasi naik ya nah mana ya ini dia 4,92 ya naik oke nah ini kemungkinan si BTC Dom ngejar resistennya dia di antara 48% sampai 50% sampai 50% tapi yang jelas Max nya itu ya resistennya dia 48 sampai 50 itu udah apa ya udah lumayan banget buat dia naik ya tapi idealnya itu sebenarnya 46,47 itu udah udah masuk di resisten tapi kalau misalkan dia mau kerejek ya di antara 48 sampai 50 itu udah kerejek banget nah kalau kita lihat model ini ini dia sempat pernah sampai 100% ya si BTC Dom dari maksudnya BTC Dom nya persenannya sempat sampai 100% cuman dia langsung turun dan paling tertingginya sekarang di 73,64% itu di bulan 2021 dan tahun 2021 bulan Januari ya langsung jatuh nah lalu misalkan BTC Dom ini jatuh 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 banget deh ataupun di bawah 40% ini sangat bagus buat altcoin ya misalkan BTC Dom jatuh itu bagus buat altcoin untuk bisa kita melihat altcoin ngepump abis-abisan ataupun bisa dibilang art party jadi kita masih menunggu beberapa hari lagi itu kemungkinan juga akan kerejek untuk BTC Dom nya di kisaran 48 sampai 50% nah kalau misalkan untuk kerejek altcoin bakal pesta guys Oke itu aja sih yang bisa kita tanda bahas thank you dong semuanya dan see you next video bye bye love you and undo selamat menikmati